Saya yakin dan percaya, sejauh kebijakan-kebijakan pahwali pro rakyat, sejauh kebijakan-kebijakan pahwali terorientasi kepada kesejahteraan kota Bandung, Partai Gowkang siap menjadi garaan di depan untuk mendukung kepada kebijakan pahali. Histori susi yang diwatok Bandung kemarin, secara average rata-rata, vaihan nantinya di Gowkang, Jawa Barat tetap ada berangka pada 30 persen. Di Jawa Barat saat ini, hanya 3 kabupaten-kota yang mengenangkan pilih. Walaupun kami melamarkan pada kesempatan ini, hanya Kabupaten Indremayu, Kota Bajak, dan Kabupaten Bulwakarta. 2004 ada 19 kabupaten-kota yang mengenangkan pilih. Dan oleh karena itu, seperti yang dicanangkan oleh DPP Partai Gowkang. Kalau kita lihat hikmah hidup, semua hanya sementara. Setiap ada awal, pasti ada akhir. Setiap ada lahir, pasti ada mati. Setiap ada muda, pasti ada juang. Setiap awal jambatan, pasti ada akhir jambatan. Hikmah ini saya bawa insya Allah dalam 5 tahun ke pemimpinan saya. Saya hanya punya waktu 5 tahun, saya tidak bisa berleha-leha, saya tidak bisa bersenang-senang. Saya harus turun ke bawah, bereskan kota yang teramat saya cintai, kota yang melahirkan saya. Kota tempat saya mendapatkan ilmu, kota tempat saya mendapatkan jodoh saya, kota tempat saya mencari nantar, kota tempat air tanah yang saya minum dapat, kota yang undaranya membuat saya kreatif dan sebagainya. Kota ini teramat istimewa. Dalam sejarah Republik, kota ini teramat istimewa. Indonesia mungkin diproklamasikan di Jakarta, tapi konsep Indonesia itu lahirnya di Bali. Soekarno itu dulu pintarnya oleh kota ini. Melahirkan PNI sampai harus di penjara di Sukamiskin, karena gagasan udara kota ini melahirkan sebuah perubahan-perubahan. Nah, dengan hikmah kadi, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Hanya mereka-mereka yang bisa berubah ke arah kebaikan dan beradaptasi yang akan umurnya panjang. Jadi saya menitipkan dengan semangat dari TKHT Korkar untuk menang. Saya hari ini adalah wali kota warga Bandung. Saya hari ini tidak berwakili satu golongan. Saya berada di atas semua golongan, berada di atas semua kepentingan. Selama kepentingan ini untuk kemaslahan tanpa warga Bandung, saya akan berjuang. Waktu saya pendek hanya enam tahun, saya tidak bisa membereskan Bandung sendirian. Saya hanya jadi simpul pengikat dari banyak energi-energi yang harus saya lakukan. Jadi saya sangat ingin mendengarkan gagasan-gagasan untuk Bandung. Dari yang sebenarnya, dari Mule Pak Ali, dari Kak Joni, dari Bu Aceh, kumahan yang Bandung dikembalikan lagi. Kita sama-sama berjuangkan, sama-sama bahagia. Saya diwari sebuah masalah besar, masalah infrastruktur fisik yang dulunya Paris Raja Fahal, yang dulunya kota pernah dipresentasikan di dunia sebagai kota percontohan tahun 1920. Sekarang ini kota di EJPJ, dihinakan. Saya tidak lido, tidak ikhlas. Itulah kenapa saya maju jadi wali kota. Karena 17 tahun saya ingin jelumnya alusan kata kota. Menasehati Surabaya lima tahun kota di Cina dan seterusnya. Tiap pulang ke Bandung selalu gelisah. Kunau nomor kurang teh, kipir, kiri-kiri, kiri-kiri. Itu sebenarnya rompatan motivasi saya kenapa maju di pemilihan. Saya bukan politikus dari sisi profesi. Karena itu saya mohon bimbingan, utamanya kepada para politisi di kota bagaimana kita punya hati hal-hal di kota Bandung dengan cara-cara baik mulia, mempercepat proses. Saya untuk partner. Saya tidak punya banyak kepentingan. Insya Allah sebelum saya maju wali kota, Allah sudah mencukupkan rezeki saya dengan perusahaan pribadi saya. Sehingga untuk perusahaan-perusahaan begitu bukan tuguhan saya. Saya tidak mencari nafkah dari jabatan. Saya tidak mencari nafkah. Kota warga Belandung berada di atas kepentingan kelompok dan kepentingan golongan. Jadi pembangunan Bandung ini hanya bisa berhasil jika pemerintah kota itu kan parlemen dan eksekutif. Di parlemen jika semuanya sepaham bahwa program-program saya ini untuk percepatan Bandung dari terpuduk menjadi juara, tentunya semua partai harus mendukung. Nah karena sekarang sedang ada muslalu, saya mengohon dari kerendahan hati saya agar partai kewakar juga mendukunglah seperti itu. Sehingga program Bandung juaranya lancar, aman, dan warga langsung bisa merasakan perubahan dan cepat. Pak Katanya ada pertawalan jadi pantin DPD-partai kewakar kota? Oh belum dulu nanti saya, karena saya penis. Saya tidak boleh masuk partai, makanya. Oke, sip. Jadi kedua DPD. Prinsipnya Bandung juara tanpa mengandalkan APBD. Selama peluang untuk membariskan Bandung bisa di Bandung pihak ketiga, dana CSR, dana Hibah, dan sebagainya. Saya akan kerja. Jadi Pak, agar maupun khusus, Pak? Tidak, beri ini? Tidak, beri ini? CSR, mau buat apa-apa ini? Tidak, kombinasi. Kombinasi. Tapi ada anggaran khusus buat DPD-partai kewakarannya, buat itu Taman? Oh, saya belum cek karena baru akan dirapatkan anggaran kewakarannya. Sekarang ini, buru apa, Pak? Nanti Anda nomor? Sudah lupa. Itu, pengelolaan Taman. Di Bandung kan ada 600-an Taman. Itu untuk khusus Taman, Pak? Itu untuk apa, Pak? Di Tepakai itu? Taman fotografi, Pak? Nanti jam jikaan saya kesana. Mimpi saya mungkin 25% besar kita kejar dari PIA ketiga. Terima kasih, Pak. Selamat menikmati.